Oke, ini kita punya stok yang kemarin lagi viral, ini gitarnya Eros Chandra dari Xeon 7. Yang ini kita kemarin udah kehabisan 2 pieces, jadi sekarang ada masuk lagi 2 pieces. Ini serialnya mirip dengan vendor Telecaster Afri-nya Mas Eros yang waktu jaman era lagu Sevilla. Jadi ini based on Telecaster 52. Cuman yang membedain itu adalah di Thrust Road pertama itu. Kalau Thrust Road-nya Afri itu dia di dalam sini, jadi repot kita mau setting-setting, segala macem. Thrust Road-nya kalau kita mau setting harus buka naik dulu, sehingga kebanyakan tuh ininya retak nih di bagian sininya. Karena sering buka tutup-buka tutup. Oke, yang kedua itu dia radiusnya itu 9,5, jadi bisa ceper banget dan dimain ini lebih enak. Oke, yang ini lebih unik lagi disini pake apa, yang topi gini nih, knopnya, knop top hat gini. Seperti ini. Nah, top hat. Terus dia udah saddle-nya udah brush, tetapi model vintage. Ini modelnya tuh telecaster 52 yang butterscotch ya, butterscotch blondie. Nah, ini juga mirip banget. Sangat spesifik dengan aslinya. Nah, ini ada tanda tangan langsung dari Mas Eros. Serial number. Ini logonya Mas Eros Chandra. Nah, yang ini sengaja dibikin finishing-nya nitrocellulose, sehingga dibuat seperti viner Amerika. Meskipun dibuat di Jepang, tapi dia punya fitur dan rasa seperti Amerika. Joss, kita dengerin suaranya lagi gimana. Oke, terus yang tag serial number. Terus ada sertifikatnya dari Mas Eros. Langsung ini nomernya, plus serial number-nya, supaya bisa ke-detect ini barangnya. Karena kalau misalkan mau cek, bisa di-detect, bisa keluar serial number-nya. Ini udah fotonya Mas Eros. Nah, ini yang disini di dalam ada stiker I Love My Sepia disini. Kita belum buka, karena barangnya baru. Kita coba suaranya dari pickup. Naik. Sekarang kita coba begini ya, kalau sekarang kita coba drive-nya. Sekarang kita coba begini ya. Nah, kelebihannya Telecaster itu, dia di semua genre bisa dimainin, oke? Cuman, memang karena fretnya 21 dan memang tidak diperuntukkan untuk gitaris-gitaris shredder, jadi fretnya 21 sesuai dengan konsep Fender American Vintage Reissue yang pertama, fretnya cuman 21. Pertama kali first impression buat gitar ini adalah waktu kita colok, pertama kali suaranya udah seperti tone intronya lagu Sevilla. Ini bener-bener spesifik suaranya Mas Eros, dan beratnya nggak terlalu berat lah ya, oke kok. Buat order dan pemesanan, itu bisa kontak langsung ke Etalase Musik Indo di Bogor. Joss, sampai jumpa lagi John!